Dan berdasarkan margin of error tersebut, persis seperti yang Bung Arya sampaikan, itu sebenarnya sudah terjadi semacam ijma ulama Kwi Kaun. Jadi tidak ada satupun lembaga penyelenggara Kwi Kaun yang memprediksi PSI lolos PT. Melonjaknya, suara Partai Solidaritas Indonesia yang kini berada pada angka 3,13 persen pada rilkon KPURI menulis solotan publik. Pasalnya, KPU dan lembaga Sofi wajib diaudi jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia menembus 4 persen. Pasalnya, jika itu terjadi, berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut. Dengan demikian, jika PSI lolos ambeng batas parlamen 4 persen, maka bisa menimbulkan gejula karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Nah, kalau misalnya ada kenaikan suara PSI, bahkan sampai lolos PT, nah ada dua kemungkinan. Satu, Kwi Kaun-nya yang salah atau KPU-nya yang salah. Nah, tetapi kalau kita merujuk pada pengalaman dan sekaligus jarak Kwi Kaun, nama lain Kwi Kaun itu Parallel Vote Pobulation. Nah, fungsi utama Kwi Kaun itu alat deteksi kecurangan. Nah, mengapa disebut sebagai alat deteksi kecurangan? Karena Kwi Kaun itu dilakukan dengan mengirim enumerator langsung di TPS yang terpilih sebagai sampel. Sejauh ini, hasil perhitungan cepat dan Kwi Kaun selalu presisi, karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan Kwi Kaun sangat tipis. Ianya antara 0,1 sampai 1 persen, asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar. Jika merujuk data Kwi Kaun dari jumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen, karena perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen, sementara margin of error 1 persen dengan sampel 3.000 TPS. Terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen. Sejauh ini, berdasarkan data Sireka, suara PSI menyentuh 2.403.086, alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU. Jadi prosesnya adalah, enumerator tadi mengirim data hasil rekapitulasi suara langsung ke data senter kami di pusat, melalui pemrograman statistik langsung kemudian diolah. Sementara dalam sistem proporsional, data yang sudah dihitung di tingkat TPS, itu dibawa ke PPS tingkat desa, kemudian naik ke atas ke tingkat kecamatan namanya PPK, kemudian naik ke tingkat kapupaten, naik ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat pusat. Nah, tiap jenjang itu potensial menyumbang potensi error atau kecurangan. Jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrasti suara PSI. Oleh karena itu wajar, apabila banyak pihak mempertanyakan lonjakan suara PSI. Meskipun hal itu bisa dijelaskan, terjadi karena ada kumulatif maksudnya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabula sisi rekap. Apakah kenaikan suara PSI serta-merta ada kecurangan? Belum tentu, kita nggak tahu ini. Saya sendiri ditanya di Twitter saya oleh banyak netizen, saya belum berani mengambil kesimpulan seperti itu. Bahwa ada anomali, iya. Tetapi apakah anomali itu akibat kecurangan atau operasi politik? Sebelumnya, raihan suara Partai Solidaritas Indonesia meledak dalam 6 hari terakhir. Lonjakannya hampir 400 ribu suara. Dengan penambahan yang begitu tinggi, total suara PSI melaju mendekati ambang batas parlemen 4 persen. Ledakan suara itu tampak dalam hasil penghitungan surat suara atau rilkon sementara yang dilakukan oleh KPU menggunakan aplikasi sirekap. Data perolehan suara setiap partai dalam pilih DPR RI dipublikasi di halaman website KPU. Data penyelenggara KUIKAUN, ada belasan, baik anggota persepi maupun tidak, itu PKB di atas prediksi rata-rata penyelenggara KUIKAUN. PSI juga. Cuma PSI ini sebenarnya belum di atas rata-rata KUIKAUN. Yang muncul dari PSI adalah pertanyaan terkait dengan PSI. Kalau PKB kan jelas, hari ini dia dapat 11,5. Padahal rata-rata itu sekitar 10,8, 10,7. Nah, mengapa PSI memantik pertanyaan? Itu karena dalam beberapa hari terakhir, itu ada kenaikan suara yang sangat tajam. Padahal data masuk sudah mencapai 65-an persen. Hasil Rilcon terhadap data dari 530.776 tempat pemungutan suara atau TPS, menunjukkan bahwa PSI mendapatkan suara 2.493 atau 2,68 persen. Lantas, hasil Rilcon terhadap 541.260 TPS, menunjukkan bahwa PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen. Berdasarkan data tersebut, tanpa bahwa PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam 6 hari terakhir. Secara presentase, raihan suara PSI naik 0,45 persen. Fenomena ini menjadi sorotan, apalagi PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sebesar itu. Ada pun data masuk untuk Rilcon bertambah dari 10.484 TPS dalam 6 hari terakhir. Jadi begini ceritanya, sampai data masuk 64,5 persen, itu PSI kisaran 2,5. Tetapi, ada tambahan data masuk di serekap KPU, kurang lebih sekitar 1-2 persen dalam beberapa hari terakhir. Tetapi, banyak sekali dari 1-2 persen data masuk tadi yang masuknya ke PSI paling banyak. Sehingga suara PSI dari 2,5 di angka 64,5 persen data masuk, sekarang di kisaran 65-an persen data masuk, suara PSI jadi 3,13 persen. Naik kurang lebih sekitar 0,6 persen dari data masuk yang hanya 1-2 persen. Nah, pertanyaan soal PSI di situ, Vita. Bukan soal, karena PSI sekarang kisaran 3,1 persen, itu sebenarnya masih dalam kisaran margin of error.